Saudara akibat hujan deras di hulu sungai, kawasan wisata Sungai Landak, Kecamatan Bahorok, diterjang banjir bandang. Akibatnya, sejumlah bangunan rusak dan lokasi wisata dipenuhi tumpukan kayu. Sedikitnya 12 bangunan berupa pondok wisata hancur, dan belasan hewan tenak warga hilang terbawa banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat Kemarin. Akibat peristiwa ini, tim sargabungan langsung turun ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Dari hasil pendataan di lokasi, tidak terdapat korban jiwa. Namun, memang ada dampak rusakan, yaitu rusaknya sejumlah bangunan di lokasi wisata dan tumpukan kayu dan lumpur. Sejumlah warga mencoba melakukan pemeriksaan ke hulu sungai sejauh 5 km untuk mencari penyebab banjir bandang. Dari lokasi, mereka menemukan adanya banyak batang pohon yang bergelimpangan bersama akarnya. Diduga pohon yang tumbang di hulu sungai menyumbat aliran sungai hingga akhirnya jebol menjadi banjir bandang. Setelah kita lihat, ternyata kayu itu sudah banyak gitu. Kita tadi sudah survei sekitar 5 km juga lah dari atas sampai ke bawah sana. Ya Alhamdulillah, banjir bandang ini tidak terjadi korban jiwa, tapi kerugian material itu sangat banyak. Dari hasil survei tadi bang, apa yang nanti datang? Dari hasil survei tadi ya, kalau kayu sangat-sangat banyak sekali yang turun dari gunung. Itu kayu dari mana bang? Dari gunung, dari kawasan Taman Nasional. Itu memang sudah dipotong atau dibalak atau memang kayu baru memang karena longsor gitu bang? Ya kalau kita lihat sih, ya memang itu kayu dari longsor ya. Saat ini warga yang mengelola lokasi wisata hanya bisa menunggu hingga kondisi aliran sungai kembali normal.